Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di kentang monselmon hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua cara mengatasi whatsapp yang lemot mungkin sebagian dari kita sudah menggunakan aplikasi whatsapp ini karena menurut saya whatsapp ini adalah aplikasi terpopuler saat ini sebagai pengganti sms dan telepon yang dulu kita gunakan di seluler biasa baik teman-teman sekalian tanpa berpanjang lebar saya akan menjelaskan tutorialnya bagaimana mengatasi whatsapp yang lemot tapi sebelum kita masuk ke videonya tutorialnya ya tolong dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara like, komen, dan subscribe agar kita bisa sama-sama menuju ke suksesan terima kasih silahkan meneksi selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya baik teman-teman semua hari ini langsung saja akan saya sampaikan tutorial bagaimana mengatasi whatsapp yang lemot jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya dalam mengatasi whatsapp yang lemot itu ada beberapa kendala jadi terutamanya itu adalah memori yang penuh atau simpat yang penuh penyimpanan yang penuh jadi tidak bisa menyimpan lagi dan terjadilah lambat atau lelet yang kedua adalah kepenuhan sistem jaringan nah jadi disini akan saya jelaskan akan saya langsung buka whatsapp ini whatsapp saya saya buka ya lalu kita pilih titik tiga atas sebelah kanan ini teman-teman ya ya kita klik lalu setelan ya lalu setelah setelan kita pilih sini ya teman-temannya data dan penyimpanan klik sudah dapat penyimpanan lalu kita pilih penggunaan jaringan akhir teman-temannya penggunaan jaringan ini ini harus saya bersihkan juga disini ya teman-temannya kelihatannya disini ya ini adalah 541,7MP ya kalau tidak bersihkan ini akan menjadi lebih dari satu tiga ya cara membersihkan ini adalah dengan cara ya ini ini adalah ringkup ya penggunaan cara memberikannya adalah dengan cara kita memilihkan bawah ini teman-teman setel ulang statistik kita pencet kita pilih setel ulang nah ini kita pencet ya setelah dipencet otomatis dia akan kembali penol lagi dan saat sudah nol masa kita akan tidak lembut lagi terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh